bisa enggak kita menghadirkan arwah leludur meskipun dalam mimpi kunci ini ketulusan ketulusan misalkan gini kita pakai nurani sentuhan hati nurani yang sifatnya tulus itu kita berdoa jadi orang diwira so ketulusan itu sifatnya kan orang pamprih dulu karena mau soge aku putuhnya si mbah kambang aneh sifat kasih bah aku pengen di jaman jeningan jeningan itu sejak ini betul kelupuh tiba-tiba parengono fituntunan sifat dos putuh jeningan itu sakit ngelampai gesang menikah ikan yang saya kira-kira mantik biar kita bisa menjalankan kehidupan terus ada keseimbangan di dalam emosional hati namanya kecerdasan dan kesadaran ya kan ada dua kecerdasan dan kesadaran kita mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran disini kecerdasan spiritual disini juga mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran terus ini mas penting enggak perlukah kita ini untuk menghormati dan melingat leluhuri itu ada suatu adat istiadat ajaran yang lebih tertanam yang sifatnya budi pekerti karena leluhuri adini itu leluhuri kita itu menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dalam kehidupan sekarang ini karena leluhuri kita itu sifatnya lebih murni lebih polos ya lebih natural dan sifatnya memberikan arah yang untuk menuju hal yang sifatnya lebih sempurna tapi kesini makin kesini kan perjalanan kehidupan rota kehidupan semakin tidak genahkan tidak semakin kacau kan gitu nah kita butuh arahan arahannya Pak kita ibarat kita itu melihat leluhuri itu ibarat kita bercermin flashback gitu loh leluhuri itu dulu bagaimana dan saya sekarang bagaimana kehidupan di sekarang ini kenyataannya Pak orang banyak yang mengakmah maki-maki zaman kerajaan lebih buruk ya kan tapi kenyata pada kenyataannya disini malah banyak yang lebih indah ibaratnya akhlak kita berpikirkan untungnya sendiri ya sifat kapitalisme individualisme nah sifat kapitalisme dari mana apa-apa orang Jawa mengajarkan individualisme enggak ada sifat orang Jawa tidak senang menjajah orang ya kan imperialisme kan sifatnya penjajahnya secara tidak langsung terus hedonisme juga bukan budaya orang Jawa orang Jawa itu sifatnya tidak menjajah yang pandu ini masalah terkait dengan menghormati dan mengingat leluhuri kalau langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang harus kita praktekkan setiap hari untuk bisa menghormati leluhuri berbeda seperti apa mas? pertama pada orang tua kita dulu ya kan kalau kita ingin berjalan ke leluhuri menghormati orang tua dulu kedua Sibah terus umum itu yang kalau kita enggak tahu namanya sepokoknya leluhuri kalau kita ingin berjalan ke leluhuri kalau kita ingin berjalan ke leluhuri kita ingin berjalan ke leluhuri nanti akan terarah dengan sendirinya itu yang namanya leluhuri orang tua itu leluhuri makanya dibilang orang tua kita adalah surga kita ya kan bisa gak bisa gak kita menghadirkan arwah ledudur meskipun dalam mimpi kunci ini ketulusan ketulusan misalkan gini kita pakai nurani sentuhan hati nurani yang sifatnya tulus itu kita berdoa iya jadi orang di wiros ketulusan itu sifatnya kan orang pamprih karena lu mau saya aku butuhnya si mbah sifat kasih mbah aku pengen di zaman jeningan jeningan itu sejati ini ketulusan itu ketulusan itu ketulusan ketulusan itu ketulusan itu ketulusan itu ketulusan itu menjaga kehidupan itu dengan baik yang itu nah itu nanti akan terarah terus di ucap di dalam doa maka mengadikan di dalam doa itu kan sembah sungker kemahullah di rumah tersendirian ketulusan itu kemahullah yang menunggu Allah yang datang di rumah tersendirian dalam arti mohon tuntunan arahan dari semua leluhur biar apa yang kita jalani itu dapat berjalan dengan sesuai dengan arah yang menuju sifatnya kebaikan jadi di dalam doa entah itu leluhur kita siapa pokoknya kita berpikirnya lebih ucapannya lebih sifatnya universal global jadi pokoknya dicap nanti dengan sendirinya akan terarah, tapi dengan kunci ini itu tadi, hati ini itu tulus kita benar-benar bahwa kita menembah yang ini simbah simbah nanti kalau siswa ngeling-ngeling simbah simbah, itu tidak orang gampang cemas orang gampang khawatir ini anaknya bejo walaupun bejo itu itu tidak harus banyak loh mas dalam kesederhanaan kita memandangnya tidak baik kita memandangnya ya emang jawa ini sifatnya menarik mau yang pantu agak sidik ya keparingan ini kristi yang penting ada usaha berarti kan emang jawa kan sifatnya orang orang tidak ambisir sifatnya orang jawa kan bukan ambisir sifatnya bedanya itu yang lemurian sifatnya tidak atlantis sifatnya ambisius bedanya seperti dunia barat dengan negara barat dengan negara timur nah karena negara timur itu sudah terkontaminasi dengan budaya barat karena sifatnya imperialisme tadi penjajahannya secara tidak langsung ada penjajahan itu sifatnya ada non fisik dan fisik non fisik secara mungkin kepercayaan akhirnya membatasi kecerdasan itu untuk dibatasi untuk kearah pada hal yang sifatnya pembodohan yang seharusnya berdapat berpikir secara universal akhirnya hanya dibatasi dengan sebuah ayat ditakut-takutin neraka di ini-ini surga di ancaman neraka akhirnya membatasi pikirannya sifatnya harus dapat melangkahkan kita pada pikirannya lebih rasional betul akui saya nah dampaknya sampai sekarang ini ya kan kesalahan yang selalu dipelihara akhirnya menjadi kebenaran gitu mas gitu yang kepercayaan modalnya modalnya percaya lagi elek ini kuno makanya kita lebih meningkatkan intuisi kita lebih meningkatkan tingkat kecerdasan IQ kita SQ kita dan IQ kita biar kita tidak terus-menerus masuk pada cerobong pembodohan harus kita untuk menjadi membangkitkan nusantara ini kita harus lepas dari pembodohan ini selama kita masih terbelenggu dalam kedunia kebodohan ini ya nonsense akan terjadi perubahan apa namanya peradaban baru yang sifatnya akan jadi mercus seluruh dunia kuncinya kepada diri sendiri lebih meningkatkan tingkat kecerdasan intelektual spiritual emosional kalau kita ininya baik emosinya kita juga baik kalau kita emosionalnya masih ngalor ngidul masih terbawa situasi keadaan gini sedikit paper sedikit ini kaget kena sedikit emosion amarah berarti ininya belum bagus tapi kalau ini dan ini sudah bagus dia tidak mudah terkontaminasi yang sifatnya membodohi nah itu ini mas yang perlu kita tanyakan mas tadi mas jenuskan mengatakan bahwa IQ IQ terus IQ IQ harus seimbang harus seimbang jadi harus ditingkatkan ini saling melangkip jadi ini dan ini hasilnya diinju bagi orang awam seperti kita ini bagaimana cara mensinkronisasikan dari ketiga ilmen tadi itu meditasi meditasi di jalan gini olah cipta olah cipta itu kan berarti hidup ini kan betul dengan teka teki olah cipta kita ngotak ngadek ngotak ngadek kita mencari titik yang pas dan lebih logika rasional ilmu statistik logika matematika kan orang barat dominan ke ininya tapi ininya lemah yang kuat ini ini lemah kan orang barat lebih dominan ini cerdas ini ini lemah secara spiritual ini mungkin spiritual ini ini istimewa nah antara ini dan ini harus seimbang kalau ada keseimbangan nanti ibarat kereta api itu walaupun berbeda tempat tapi selalu memberikan jalan yang sama gitu ya kan kalau sudah melakukan di dalam kesamaan itu akan terarah akhirnya apa ada keseimbangan di dalam emosional arti namanya kecerdasan dan kesadaran ada dua kecerdasan dan kesadaran kita mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran disini kecerdasan spiritual disini juga mempunyai kecerdasan juga harus mempunyai kesadaran perilaku juga yang namanya karsahim mempunyai kecerdasan emosional juga mempunyai kesadaran emosional benar-benar kita sadar kalau apa yang kita lakukan ini salah atau benar nyata atau semu iya atau tidak benar atau salah jadi sifatnya benar cecek jujur nah itu konsep yang namanya Trisula Weda pemelihara pencipta pemelihara penyempurna atau pelebul brahma wisnu siwa cipta rasa karsa si ini terkait dengan kehidupan manusia di dunia kan ada beberapa dimensi yang ada di kehidupan manusia di dunia bisa dimensi yang ada dalam manusia dimensi dimensi itu kan kita sudah diajarkan zaman sekolah iya iya cuman untuk penggabungan penggabungan secara secara ruang dan waktu iya kan nol dimensi itu hanya sebuah titik itu iya kalau satu dimensi itu hanya bentuk dalam sebuah garis iya hanya bergerak satu arah garis satu garis kalau dua dimensi sifatnya datar aduin gambar sifatnya dua dimensi sifatnya datar dan tiga dimensi itu bisa diterapkan dalam bentuk dimensi dalam bentuk dua dimensi kayak HP HP kan konsep tiga dimensi yang diterapkan dalam dua dimensi tapi dua dimensi ini tidak bisa diterapkan dalam kehidupan tiga dimensi kan di dalam kehidupan kita itu kita berada di dalam kehidupan tiga dimensi kan di tiga dimensi itu dalam ini dua dimensi yang sifatnya datar ketika masuk ke tiga dimensi itu sifatnya timbul ada ada isiaknya timbul sifatnya timbul terbentuknya EGZ atau panjang lebar tinggi jadi ada sifatnya itu memberikan sifatnya ruang gitu ada ruang volume nah di dalam kehidupan ini kita itu masuk dimensi termasuk tiga dimensi ruang tiga dimensi nah untuk mencakup empat dimensi kita gak nyandak pikiran ini karena tiga dimensi itu kayak pergerakan ini elastis jadi tubuh kita kan gak bisa elastis ini saling ini itu bisa tembus tapi saling melengkap jadi sifatnya itu tidak merubah bentuk diolak alik kita tidak merubah bentuk tapi tidak bertabrakan itu nah ilmu orang lelur kita yang lemuria ini sudah mempelajari sudah memasuki dimensi yang keempat ini empat dimensi nah cedas ini padahal katanya sekarang itu jaman modern tapi apa lelur kita malah lebih lebih besar karena apa itu tadi terkontaminasi terkontaminasi oleh budaya dari sejak masehi sampai sekarang jadi tidak hanya jaman kerajaan mau cumpah itu sudah sudah bagian sisa-sisa sebenarnya lelur kita dulu wah ngeri hebat-hebat luar biasa yang hebat jadi kalau empat dimensi itu dia sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu jadi kita bisa mindset atau menyetting kita bisa di kehidupan lama bisa di kehidupan sekarang apa kita bisa misalkan kita berhidup di dimensi tiga ini hanya kita hanya sifatnya ruang tapi tidak bisa menguasai waktu ya kan kita ini saya melempar korek ini mas misalkan korek kan gak mungkin korek ini waktu ini saya saya tarik kembali biar korek ini jadi kayak rebek jadi diuncah korek ini bisa balik kita kan gak bisa bermain itu itu sudah di logika pikiran manusia yang kita bagian dari makhluk tiga dimensi karena sifatnya hanya ruang kalau kita kita bisa melakukan bentuk ruang tapi kita tidak bisa bermain waktu kalau kita bisa bermain waktu kita membalikkan masa lalu bisa misalkan ini korek tak uncal korek waktu ini tak balik bergerakan korek video diputar balik nah itu yang namanya 4 dimensi sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu terus ini mas bedanya orang lulur kita sama orang sekarang kan orang zaman dulu lulur kita kan bisa mendapat 4 dimensi kan terus yang harus kita lakukan yang harus dilakukan orang-orang zaman sekarang itu perangkat-langkah apa agar bisa mendapatkan ke 4 dimensi yaitu dasarnya tadi kita memahami tingkat kesadaran kecerdasan yang namanya kecerdasan dan kesadaran IQ SQ dan IQ itu dasar itu baru dasar kalau kita sudah menyadari tingkat kesadaran dan kesadaran itu kita untuk menuju arah yang sifatnya neutron netral jadi kita sudah tidak terkontaminasi atau tidak terbelenggu oleh sifatnya yang proton dan elektron kan proton sifatnya positif elektron sifatnya negatif ini ditemukan dalam sifatnya nol netral neutron kalau kita sudah bisa menempuh benar-benar kayak gitu akhirnya orang bisa menyempurnakan diri bisa-bisa terbang bebas berbagai ruang sifatnya ruang angkasa kita bisa bermain waktu waktu kita bisa lari ke masa lampau kita bisa itu ada cuman orang manusia tidak bisa memikir dengan logikanya bagaimana kita kan bagian kalau kalau makhluk makhluk empat dimensi itu bisa melogikakan makhluk yang ada di tiga dimensi tapi makhluk tiga dimensi untuk melogikakan kehidupan empat dimensi ini teramatlah sulit ibaratnya dua dimensi ini mempelajari tiga dimensi juga mungkin tidak akan mungkin terjadi tapi kalau kita melogikakan yang ada di dua dimensi ya bisa sebaliknya kita melogikakan kehidupan empat dimensi tidak akan bisa dimensi empat dimensi tapi kalau empat dimensi melogikakan kehidupan kita yang tiga dimensi mudah-mudah saja kita bisa membuat gambar kan nah leluhur kita dulu seperti itu makanya dulu itu bisa menembus lorong ruang dan waktu ya mas begini mas kadang saya juga berdua begini mas terkait dengan keibatan leluhur kita kalau orang-orang tua zaman dahulu itu kadang tahu mas tentang dia itu mau mati kapan kan tahu kan itu bagaimana apakah ada apakah ada hubungannya dengan tapi tidak secara fisik kalau fisik tidak bisa tidak bisa hancur kita masuk ke empat dimensi tubuh kita hancur 4 dimensi itu berarti ditegok-ditegok mas elastis dan ini antara ujung titik itu bisa saling bertemu kok logikannya jadi 3 dimensi itu bayangan dari 4 dimensi 3 dimensi juga punya bayangan 2 dimensi bayang-bayang kita itu tadi nah cindera ini manitis nah kita bayang-bayang dari manifestasi dari lelur kita manitis ke diri kita nah itu loh diri kita punya manitis nah itu adalah diri kita sendiri sebenarnya itu loh ya iya iya nah itu makanya kan bayang-bayang kita wujudnya dua dimensi gak mungkin tiga dimensi malah medan uang kan loh mas sebenarnya apa kaitan antara hubungan seksual dengan nilai-nilai kebujuan itu itu yang namanya ini lagi tak cekal ini berkaitan dengan penciptaan dulu pernah saya bilang suk molanggeng ngejo wantah dalam wujud nur cahyo turun ke sini yang namanya mata cipta yaitu melalui indera penglihatan pendengaran perasa peraba penciuman terkoneksi terhubung antara plus minus yaitu laki dan perempuan terkoneksi akhirnya turun ke mata hati yang yang dimunya sukmo purbo asmoro kebahagiaan ketenteraman kesenangan hubungan ini kerosok hati akhir jatuh cinta jatuh cinta akhirnya menuju ke pelaminan akhirnya hubungan seksual nah di saat hubungan seksual itu dalam bentuk sukmo wasesok nah sukmo wasesok cahyo itu nurun ke yang sifatnya ke ketihabang makanya kan walika itu yang maninya laki-laki itu putih iya kan masuk ke bang 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 Terima kasih telah menonton